Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Myapikod. Di video kali ini kita akan ngeliat lagi untuk aplikasi e-commerce-nya. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk menambahkan dari fitur size product dan juga color product untuk menampilkan data color sama size-nya. Dan di video sekarang, di sini saya akan menampilkan data yang relate berdasarkan produk detail. Kalau misalkan di sini produknya yaitu handphone, smartphone, atau apapun itu yang berkaitan dengan electronics, maka di bawahnya akan muncul juga produk yang sama atau yang relate berdasarkan produk ID details-nya. Oke, kita langsung saja. Karena ini posisinya ada di view dari details product, maka teman-teman buka detail produknya dan juga index dari controller pada function detail. Di sini kita tambahkan saja untuk detail produknya. Di sini kita buat new variable saja, misalkan relate. Related product. Oke. Kemudian get dari model produk. Where seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan kategori. Kita ambil saja untuk relate produknya ini berdasarkan data kategori yang di get. Kalau misalkan kategorinya 5, maka yang 5 ini sama ada bagian ke bawahnya ya. Tuh, ini relate nih datanya nih. Kategori ID-nya ada beberapa. Maka kita akan tampilkan sesuai dengan nama kategorinya apa. Jadi di sini, di dalam query-nya, kita relate thing berdasarkan kategori ID saja. kategori, kategori ID yang mana data kategorinya kita sudah ambil di sini. Spesifik data berdasarkan file or file ID. Ini tinggal di sini aja, download product, kemudian kategori ID. kategori underscore ID. Oke. Kemudian tinggal kita order by aja di sini. Order by ID. Oke. ID, udah scanning aja. DSC. Kemudian kita get datanya. dan di sini kita parsing si related product-nya. Ke view dari detail product. Nah kita tinggal parsing nih, datanya udah dapat. Kita tinggal parsing ke view. Posisinya dia ada di bawah ya. Di bawah. Nah ini upsell, kita copy aja nih. Kita copy supaya kita langsung find keywordnya. Ctrl F, kemudian upsell product. Ini udah muncul, upsell product. Posisinya ada di bawah. Ini ganti menjadi related product. gitu ya. Related product. Ini static datanya ya. Kita butuh satu item data aja untuk kita looping nantinya. Yang lainnya kita hapus. Disini, waduh nih agak sedikit berantakan. Ini apa ya. Ini data produknya. Nah di sini ada product item. Nanti kita harus cari. Ini starting si itemnya di sini. Kemudian pasti ada end item. Ini end itemnya ini. Item carousel, betul. Oke. Yang bawahnya, item yang bawah kita hapus. Ya. Nanti kita scroll aja ke paling bawah nih. Nah ini dia. Oke. Hapus. Dari atas sampai sini kita hapus. Nah ini dia. Oke. Hapus. Kemudian, di sini kita. For each datanya. For each. Ini for each. Jadi yang ini. Yang related product. News. uar product. S dollar product. Kemudian dibawahnya and for each. For each. Oke. Karena ini sama ya. Modelan nya seperti yang ada di file index. berarti kita tinggal kopas aja teman-teman semua ini ada spesial over nah disini ada URL di data produknya sama yang kita get nah kita produk ini parebalnya sama kalau misalkan parebalnya sama udah enggak usah kita ubah-ubah lagi lah ya biar gampang gitu ya copy untuk URL nya disini nah ini ini untuk url data produknya berdasarkan ID yang di get kemudian untuk source image tunnelnya kita copy kemudian pasti di source image yang ini sip kemudian untuk sellingnya ini agak beda untuk selling price bentar ini yang kira-kira dilihat yang mana nih yang ini kita coba diindex deh kita lihat indeks home-nya yang ada ininya yang ada di ini tanda-tanda sell yang kayak gitu tuh new product ini kayaknya sama deh dengan new product kita ambil aja di new product Atau fitur produk pun sama oke kita ambil di indeks balik lagi ke indeks di sini spesial deals bukan kita produk oke yang ini aja ya produk ya kita ambil nah ini spesial amountnya kita copy sampai sini copy kemudian detail produk sellingnya kita hapus kita ganti dengan yang lain paste yang tadi kemudian balik lagi ke indeks nah disini untuk revnya tag anchor kita copy di sini ke bawah nih ada lagi paste disini untuk name-nya ini juga copy dari sini kemudian kita paste di name-nya terus untuk pricing-nya kita ambil dari sini pricing nah ini and pricing pasti disini terus ke bawahnya it's oke udah ya sip add to card nanti belum save all kita balik lagi ke product detail kita refresh terusnya relate dengan data yang kita get ini produknya elektronik ya nah ini dia relate nah ini dia relate sip mantap cuman yang jadi pertanyaan disini si apple ini muncul disini si iphone ini harusnya gak usah deh ya gak usah dimunculin karena datanya udah di detail gitu ya kebaik lagi ke controller indeks dari detail indeks controller detail kita kasih kondisi aja disini where ya where id ya jika id-nya sama atau gini aja deh where id not sama gitu ya anda not sama dengan gitu not sama dengan dari dollar id yang diparsing dari parameter disini nah jika id-nya tidak sama atau jika id-nya sama maka tidak ditampilkan gitu ya jika id-nya sama maka not ditampilkan gitu gitu coba save oh harusnya ini apa namanya hilang hilang si related data produknya karena dia sudah di detail oke nah oke hilang sip oke mantap saya coba misalkan apa ya jeans kita klik oke related data produknya muncul tip nah gitu ya teman-teman semua udah sedikit agak oke untuk aplikasi e-commerce nya ini kita udah ke berapa 91 episode kalau gak salah cakep banget ya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya di video di video di video di video Terima kasih.